Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Di praktikum kali ini kita akan membahas tentang perulangan bercabang atau nested loop Jadi perulangan bercabang atau nested loop itu merupakan sebuah perulangan yang ada di dalam perulangan Perulangan tersebut dapat berbentuk for ataupun dapat berbentuk while atau gabungan dari keduanya Struktur dari nested loop adalah sebagai berikut Untuk contoh for Di sini for yang pertama sebagai outer loop Kemudian for yang kedua atau di dalam for tersebut sebagai inner loop Kemudian ada statement dari for yang kedua atau inner loopnya Kemudian ada juga statement dari for yang pertama atau outer loopnya Begitu juga halnya dengan while ekspresi di sini Ada outer loop dan juga inner loop Nah sekarang kita lihat contohnya di sini Yang pertama menggunakan for loop di sini untuk nested loopnya Di sini kita mempunyai for i in rank 1,6 Jadi ranknya antara 1 sampai 6 Kemudian di dalamnya ada inner loop Yaitu for j in rank i Nah di sini kode ini berfungsi untuk mencetak sebuah segitiga Bentuknya segitiga bintang Kemudian di sini ada statement Yang menunjukkan untuk melakukan perintah print Tanda bintang di sini Nah kemudian di sini juga ada n Dan ini defaultnya adalah Sebenarnya backslash n Tetapi ketika kita melakukan sebuah print Dia akan otomatis membuat sebuah baris baru Nah agar untuk mencegah print ini membuat baris baru Maka kita menggunakan n Jika kita tidak menggunakan n di sini Dia akan secara otomatis membuat baris baru Jadi kita menambahkan n di akhir Yaitu string kosong seperti ini Supaya dia tidak membuat baris baru Oke kemudian di sini kita print lagi Di out statement pada outer loopnya Supaya dia membuat baris baru untuk i Oke di sini hasilnya adalah Seperti ini Bisa teman-teman lihat Dia akan menjalankan Loop yang ada pada inner loopnya terlebih dahulu Yaitu j J in rank i Nah i-nya dimulai dari 1 Maka j-nya juga dimulai dari 1 Karena di dalam rank ke i Kemudian lanjut di sini I-nya bertambah 1 menjadi 2 Maka j-nya juga menjadi 2 Dan seterusnya sampai 5 Begitu pun dengan while loop di sini Jika kita lihat Kita beri kondisi Nilai i sama dengan 6 Selagi i-nya lebih besar dari 0 Maka kita akan melakukan Perulangan lagi di dalamnya Yakni j sama dengan 6 Selagi j lebih besar dari i Maka kita akan print Tanda bintang seperti ini Kemudian jangan lupa untuk menambahkan n Supaya dia tidak membuat baris baru untuk j-nya Nah kemudian di sini kita lakukan Pengurangan Supaya While-nya berhenti Supaya tidak terjadi infinite loop Oke hasilnya sama seperti yang for loop Bentuknya segi 3 bintang seperti ini Kemudian ada juga untuk gabungan Antara while dan for Nah di sini kita bisa menggabungkan keduanya Antara for atau while Atau while dan for Nah seperti contoh di sini kita menggabungkan While sebagai outer loop-nya Dan for sebagai inner loop-nya Nah dia akan menjalankan outer Dia akan menjalankan Inner loop-nya terlebih dahulu Yaitu for Nah di sini kita beri contohnya adalah I sama dengan 6 Nah selagi i lebih besar dari nor Maka kita akan melakukan perulangan di dalamnya Yaitu for j in ring i Nah dia akan Melakukan statement Atau Menampilkan sebuah statement Yaitu print i Print bintang Seperti biasa Kemudian di sini ada n Nah di sini i Min sama dengan 1 Artinya i sama dengan i min 1 Jika kita lihat di sini I-nya dimulai dari 6 Nah selagi i lebih besar dari 0 Maka kita lakukan perulangan ini Untuk ring i Jadi i-nya dimulai dari 6 Maka di sini akan dimulai dari 6 Nah kemudian Di sini ada kondisi untuk melakukan pengurangan pada i I sama dengan i min 1 Maka i akan terus berkurang sampai dengan 1 Sehingga kondisi ini Sudah tidak terpenuhi lagi Dan akan berhenti menjalankan looping Kemudian di sini Untuk contoh selanjutnya Bisa teman-teman lihat juga Untuk perulangan for Di sini Ini stick loop for Dimana for i in ring 1,4 Kemudian Di dalamnya ada perulangan lagi Atau inner loopnya Yaitu for j in ring 1,3 Nah di sini kita menampilkan print i Kemudian j Ini teman-teman bahwa Di dalam Nisted loop itu Yang dijalankan pertama kali Adalah yang paling dalam Atau inner loopnya Di sini Dia akan menjalankan J terlebih dahulu J-nya dimulai J-nya itu Ringnya adalah 1,3 Di sini kita bisa lihat hasilnya I sama dengan 1 Kemudian J-nya juga sama dengan 1 Di sini i masih 1 C-nya sama dengan 2 Karena ring dari 1,3 itu adalah 1 dan 2 Jadi dia akan menilai 1 dan 2 terlebih dahulu Kemudian di sini untuk Ring Dia akan melanjutkan untuk ring i Di sini Ring i ini adalah 1,4 Jadi Dia akan bernilai 1 1 2 3 Jadi i-nya sebanyak 3 Dan j-nya sebanyak 2 Di sini untuk i yang kedua Sama J-nya 1,2 Kemudian untuk i yang ketiga J-nya juga sama 1,2 Kemudian di sini Bisa teman-teman lihat juga Contoh lainnya Sama Tetapi ini Ringnya mengikuti i Jadi jika i-nya sebanyak 1 J-nya dimulai dari 0 Oke karena I-nya itu Ringnya adalah 1,4 Jadi i-nya itu dimulai dari 1 2 Dan 3 Jadi Yang pertama i-nya itu sebanyak 1 Maka j-nya 0 Karena biasanya Perulangan itu dimulai dari 0 Indeksnya itu dimulai dari 0 Kemudian lanjut ke i Sama dengan 2 Maka j-nya bertambah menjadi 0 Dan 1 Karena mengikuti i Nah sedangkan ketika i-nya sama dengan 3 Maka j-nya juga berdua mulai 3 Yaitu 0,1,2 Kemudian silakan teman-teman lanjut ke percobaan di sini Kita lihat Untuk percobaan pertama ini Menghitung atau menentukan Nilai Prima Bilangan prima Dari bilangan Yang kurang dari 100 Itu dari 1 sampai 100 Bisa teman-teman lihat di sini adalah Kita bisa menggunakan Nested loop di sini Ini adalah logika dari programnya Bisa teman-teman pahami I sama dengan 2 Selagi i kurang dari 100 Maka kita akan melakukan Perulangan di sini Untuk menentukan Bilangan primanya Nah di sini ada fungsi break di sini Bisa teman-teman perhatikan Fungsi break ini berfungsi untuk Keluar dari statement atau program Apabila Kondisinya sudah tidak menuhi lagi Jadi dia akan mengabaikan Program atau kode yang ada di luar Fungsi di luar break ini Jadi break ini sebagai pembatas Jika kode atau programnya sudah tidak menuhi Dan programnya akan langsung keluar Jika kita berikan sebuah break Dan dia akan mengabaikan kode yang ada Di luar break ini Oke kemudian di sini kita lanjut ke Percobaan yang kedua di sini Untuk di sini kita membutuhkan sebuah String Array Di sini kita bisa menentukan jumlah karakter Dari setiap judul dari film yang ada di dalam array tersebut Nah di sini bisa teman-teman lihat Kita menggunakan nested loop for untuk menentukan jumlah karakter dari judul film yang ada di dalam array Bisa teman-teman perhatikan di sini Percobaan-percobaan yang lainnya Atau latihan-latihan yang lainnya Sehingga teman-teman bisa Memahami lebih dalam mengenai nested loop Di sini bisa teman-teman explore juga untuk membuat berbagai macam bentuk Segitiga bintang seperti ini Bisa seperti ini Kemudian yang terbalik juga seperti ini Oke teman-teman Itu dulu praktikum Alpro 1 Pada pertemuan kali ini tentang nested loop Semoga teman-teman paham Dan semoga bermanfaat